Intro Ayo simpan hartamu di langit Infak dan Sodakoh Bank Syariah Indonesia Nomor Kening 103-520-8287 Bank Muamala Nomor Kening 301-021-5555 Atas nama Yayasan Khalid Basalama Jazakumullahu Khairan Baik selanjutnya Dari penanya yang Sudah masuk Dari Hamba Allah Seorang akhwat 30 tahun Ibu rumah tangga DKI Jakarta Dari nomor 0812-8595 Sekian-sekian Saya sudah menikah selama 2 tahun 2 setengah tahun Dan belum dikarunia anak Suami saya ini duda Dan sudah 2 kali gagal membina rumah tangga Selama menikah banyak sekali masalah Seperti mantan istrinya melarang bertemu anaknya Dan selalu menuntut nafkah yang besar Sedangkan suami saya saat ini sedang susah Apakah suami saya berdosa Jika belum bisa menafkai anak-anaknya Dan tidak bisa memberikan bimbingan ke anak-anaknya Karena tidak boleh bertemu Apa yang harus saya lakukan sebagai istrinya saat ini Karena saya selalu dihantui pikiran-pikiran jelek Terhadap masalah depan kami Mohon nasihatnya Ustaz Terima kasih Pertama sekali bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tentang suami anda ini Semua dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Sudah menikah anda sekarang satu istrinya Tidak perlu lihat masa lalu seseorang Yang kita tahu adalah sekarang Kalau ada yang mengatakan kepada anda Suamimu itu dulu fleboy Ya saya tidak tahu Yang saya tahu dia sekarang salih Salat di masjid Jaga pendapatannya selalu yang halal Jadi dia baik Ya sudah ini suami saya sekarang Umar bin Khattab dulu masa jahid Dia jahat Miluk mabuk Menyiksa kaum muslimin Tapi selama sukses Islam kan baik Setelah orang taubat Orang bisa jadi baik Jadi orang kalau mengatakan tentang istri anda Ya sudah sekarang istri saya Kalau sekarang mereka melakukan kesalahan Maka menjadi tanggung jawab saya gitu kan Tapi kalau dulu kita tidak pernah tahu Masalah lalunya orang Itu dulu Dan lupakan sudah status Duda Bujang Itu gak ada hubungannya sama sekali Bukan karena A' Isa selalu juga Duda Pada saat meninggal Khadijah Tapi beliau menikah dengan Aishah Aishah gadis Apa yang aib dari status Duda Belum tentu Duda itu buruk Belum tentu juga Masa lalu gagal dia dua kali Dalam rumah tangga itu buruk Itu kan bisa saja Kegagalan itu terjadi Karena kesalahan pasangannya Mungkin bisa saja Itu berhubungan dengan masalah status suami Anda Kalau masalah Banyak sekali masalah Seperti mantan istrinya melarang bertemu anaknya Itu urusan mereka Ibu tidak ada urusan di situ sebenarnya Tapi kalau ibu sebagai istrinya sekarang Melihat misalnya suami Anda berkeluh kesah Maka Anda bisa berikan masukan Tidak ada dalam hukum agama Islam Dan hukum pemerintahan kita Dua-duanya ini ya Hukum yang sangat kuat Yang membolehkan Yang memiliki hak asu anak Melarang untuk ketemu dengan yang tidak dapat hak asu anak Misalnya hak asu anak jatuh di tangan istri Seperti kasus suami Anda ini Walaupun hak asu anak ada pada dia Tidak punya hak dia secara hukum agama Islam Dia berdosa dengan itu Karena dia seakan-akan mau membutuhkan nasab Begitu juga secara hukum pemerintahan tidak boleh Dia bisa ajukan di pengadilan Tempat yang mereka bercerai dulu Untuk menuntut hak asu anak Membahasakan kalau hak asu anak saya tidak bisa bertemu Karena dia melarang dan seterusnya Nah itu Anda bisa bahasakan dan pengadilan bisa Memanggil si istri ini Dan akhirnya nanti Anda bisa sampai pada sebuah kesepakatan Atau suami Anda bisa sampai pada sebuah kesepakatan Kalau anak ini bisa ketemu sama ayahnya setiap saat Setelah menyampaikan hak Anda sebagai ayah Atau suami Anda sebagai ayahnya gitu Kalau mantan istri yang meminta nafkah lebih Kita perlu batas itu Nafkah itu apa? Kebutuhan dasar Dan kewajibannya harian Suami kepada istri Ayah kepada anak-anak Harian Bukan harus sebulan, seminggu, atau setahun Tidak ada gitu Karena kalau hari ini dia masih hidup Hari ini dia punya kewajiban memberikan nafkah Kalau besok dia meninggal Gugur kewajiban itu Tapi kalau ada seorang ayah Yang dia mau baik Dia mau memberikan bulanan langsung Supaya juga terpenuhi kebutuhan rumah tangga anaknya Atau kebutuhan anaknya Maka itu tidak ada masalah Tapi itu bukan kewajiban dia Kewajiban dia harian Dan itu adalah kebutuhan dasar saja Makan, minum, pakaian Semampu dia Kalau ada sekolah dibayar sekolahnya Kalau ada sakit dibayar rumah sakitnya Itu semampu dia Tidak perlu diikuti tuntutan mantan istrinya Itu tidak ada hubungannya Mantan istri tidak ada urusannya lagi Kalau sudah mantan istri Sudah bercerai Tidak ada lagi hak dia untuk menuntut apapun Kecuali pada saat terjadi perceraian di pengadilan Kemudian si mantan istrinya itu menuntut Untuk diberikan nafkah anak sekian Dan dia mengiakan Mungkin Itu dia harus penuhi Dia pun semampu dia Dia bisa ajukan kembali ke pengadilan Kalau saya tidak mampu dulu yang dituntut ini Diminta 3 juta per bulan Saya tidak mampu Saya cuma bisa berikan 1 juta 1 bulan misalnya Anda bahasakan Supaya ada penengahnya Dan yang paling baik adalah pemerintahan Kalau istrinya Sementara dia urus di proses di pengadilan Dan segala macam ini Belum mau Mempertemukan dengan anaknya Dia tidak berdosa Istrinya berdosa gitu Jadi ini kurang lebih jawaban saya Dan ibu sekarang tinggal bagaimana Dua hal ya Jadi Menjaga hubungan baik dengan Suami sekarang Hapus persepsi anda negatif Tentang masalah gagalnya dari rumah tangga Satu sedia duda Ini sekarang suami saya Saya coba sama-sama Saring rangkul merangkul Untuk menjadi Orang yang terbaik Suami istri yang terbaik Nikmati rumah tangga anda Hilangkan semua persepsi masa depan Yang buruk Masalah kasus dia sama anaknya Anda cuma bisa support saja Anda tidak punya tanggung jawab Lebih daripada itu Dan saya sudah berikan masukan tadi Apa yang harus suami anda lakukan Allahuakbar